Dari perhitungan waktu sebagaimana telah dijelaskan di atas dapat diartikan ada perbuatan dari korban Yosua yang membuat Putri Chandrawati sakit hati sehingga Putri Chandrawati kemudian membuat kesan atau cerita yang seolah-olah korban Nofriansah Yosua Utabarat telah melakukan pelecehan seksual atau perkosaan atau lebih dari itu kepadanya. Dan hal tersebut pada tanggal 8 Juli 2022 disampaikan kepada terdakwa di rumah Jalan Saguling sesaat Putri Chandrawati tiba di Magelang. Menimbang bahwa padahal mulai dari awal seharusnya disadari oleh Putri Chandrawati selama di persidangan berlangsung tidak diperoleh fakta yang mengungkapan telah terjadi penganaian atau kekerasan seksual atau perbuatan pidana lain yang dilakukan oleh korban Yosua kepada Putri Chandrawati. Menimbang bahwa namun demikian mendengar cerita Putri Chandrawati yang seolah-olah benar tersebut kemudian terdakwa meyakini telah terjadi kekerasan seksual atau bahkan lebih dari itu terhadap Putri Chandrawati yang dilakukan oleh korban Yosua. Sehingga membuat terdakwa sakit hati, terdakwa sendiri mengakui kesalahannya di persidangan mengapa saat itu ia tidak membawa Putri Chandrawati untuk rekam medis. Terima kasih telah menonton!